Halo, gue Kepo Gaming. Oke, kali ini gue bakal lanjutin lagi chatting bareng Rini, part 2. Kita langsung lanjutin aja ya. Langsung beli. Kesokan harinya ya. Maksudnya pagi buat lo tapi malem buat gue sih. Lagi packing ya? Iya nih lagi sibuk banget. Sampai bingung mau bawa apa aja. Lo gak bawa banyak-banyak banget kan ya? Gak sampai kayak bawa satu rumah gitu kan? Enggak lah, paling cuma bawa ini itu aja sih. Kan gak bakal lama banget gue di Indonesia-nya. Oke, Derin. By the way, kalau lo gak keberatan, gue mau nanya dong. Mau nanya apa? Tentang yang lo bilang kemarin. Tentang acara pulang kali ya. Oh, yang penting ketemu nyokap dulu, terus bokap juga. Ya paling sisanya jalan-jalan shopping gitu sih. Nah, kayaknya kemarin lo bilang mau ketemu sama seseorang, si Adit. Yang mana ya? Gak inget samsek gue. Pasti inget kok katanya mau ketemu sama dia gitu. Gue pura-pura gak tau sih, Rin. Dia, dia siapa maksudnya? Loh, itu kan yang gue mau tanya, Rin. Kemarin lo bilang lo mau ketemuan sama si dia. Oh, iya, iya. Baru inget gue. Ya, kalau bisa gue mau ketemuan sama dia. Gue tanya lagi deh. Boleh tau siapa sih dia ini? Kepo dah. Kepo gaming. Dia itu... Adalah cowok di SMA gue dulu pas masih di Indo. Dia tuh yang ngebantu gue move on dari masalah gue sampe akhirnya gue lanjutin sekolah di US. Ya, bisa dibilang salah satu orang yang penting di hidup gue dah. Ah, gitu ya. Iya, makanya ntar pas gue balik, gue juga mau kasih surprise ke dia. Makanya sekarang gue rada sibuk nyari space buat taruh hadiahnya di dalam kompet gue gitu. Oh, gitu. Jadi lo masih suka sama dia. Kalau buat gue adarin. Gini aja, oh, gitu. Baru kenal, masa? Udah jawab kayak cemburu gitu ya. Lo kenapa? Kok respon lo kayak gak seneng? Enggak kok, gue sedang kok ini. Masa kok gue ngerasa kayak lo gak seneng ya? Perasaan lo doang itu ah. Eh, iya, Rin. Ada yang jemput gak pas lo pulang? Ntar balik naik apa? Hmm, sama gue aja ya, Rin. Ada yang jemput gak? Gitu aja deh kali ya. Seharusnya sih ada ya ntar. Palingan gue bisa contact my driver atau gak minta nyokap jemput. Oh. Tapi bukannya lebih baik kalau lo gak ngerepotin nyokap. Kayaknya mau kita jemput deh. Hmm, bener juga sih. Ya gak masalah, gue kan bisa contact supir gue. Nah, menurut gue mending jangan begitu, Rin. Kayaknya bakal lucu kalau lo kasih surprise ke mereka aja. Jadi mereka kaget gitu pas lo tiba-tiba sampai ke rumah lo. Tapi kan nyokap gue udah tau kalau gue udah flight dari US. Tapi kan nyokap lo gak tau lo sampainya jam berapa. Gak apa-apa terus kenapa? Gak iya juga ya. Ini sih kayaknya. Paling masuk akal. Bener juga sih. Itu ide bagus. Jadi nanti pas gue sampai airport, gue pesen taksi buat pulang ke rumah. Nyokap gue pasti kaget. Gak usah naik taksi, Rin. Kita jemput ya. Gimana kalau gue aja yang jemput lo pas di airport? Hah? Seriusan lo? Serius gue, Rin. Tapi beneran gak masalah. Gue takutnya ngerepotin lo. Gak kok kebetulan gue lagi kosong besok. Yaudah deh, kalau gak ngerepotin, tolong ntar jemput gue aja ya di airport. Sip, aman, Rin. Palingan kirim detail dari pesawatnya sama sampenya kapan. Oke. Dikasih foto lagi. Oke, ini dia fotonya. See you. Ditunggu kehadirannya ya. Nah, kok ngomongnya gitu sih? Dan ini 24 jam, buset. Lama juga nunggunya. Nah, disini kita menunggu Satu hari. Tapi gue bakal langsung pake aja. Mempersiapkan penampilan. Jadi sebenernya cowoknya beda-beda sih. Si Dewi cowoknya bukan begini. Agak beda. Tapi baju-bajunya mirip ya. Udah pasti ini yang paling keren sebenernya. Ini biasa aja kayak yang dipake pacar Jesse Dewi sebelumnya. Maksudnya gebetan. Oke, gue pake ini aja biar kayak... Idol K-pop. Kemudian rambutnya... Loh, kok begini? Oh, ini bagus sih. Unique hair that will a big first impression. Green spike hair. Gue gak ada yang suka loh rambutnya loh. Jadi bingung gue. Ini aja deh. Jelek ya cowoknya. Good luck bro. Hari kedatangan Rini di Indonesia telah tiba dan sekarang lo lagi menunggu Rini di airport. Seharusnya sih dikit lagi Rini sampe. Hmm, kira-kira si Rini ini beneran sama kayak yang di fotonya gak ya? Sambil lo berimajinasi, lo lanjut menunggu kedatangan Rini. Tapi sudah hampir setengah jam lo nunggu Rini masih belum terlihat. Kok lama ya? Udah lewat dari jadwal landingnya ini? Mana di chat gak dibalas-balas lagi? Pikiran lo makin kemana-mana selagi gak dapet kabar dari Rini. Jangan-jangan gue diboongin nih. Bisa aja kan Rini itu hode yang lagi nyari mangsa buat di-scam. Harus gue cek nih. Lo mengeluarkan HP hendak mengecek foto yang pernah dikirim Rini pake Google Image. Tapi tiba-tiba notif pertuliskan Rini masuk ke HP lo. Dari Rini? Help me please. Lah, kenapa ini orang? Lo buru-buru bangun dari tempat duduk lo dan langsung pergi menuju Rini. Lo muter-muter airport sampai pada akhirnya lo melihat seorang perempuan yang dari gaya rambutnya mirip sama seperti Rini. Hmm, Rini? Pas cewek itu noleh mata lo langsung membelalak. Hmm? Nah si Rini-nya kayak gini ya, kayak di VTube-nya. Ternyata Rini nyata. Mana cakep bener lagi aslinya. Maafin gue sempet ngira lo hode. Eh, lo yang gue chat di dating apps kan? Eh, iya ini gue. Untung aja lo cepet dateng. Ini gue butuh bantuan lo nih. Oh iya, tadi dia minta bantuan. Iya, kenapa Rini lo butuh bantuan apa? Lo gak kuat jalan karena masih jet lag atau kaki lo bengkak lamaan duduk di pesawat? Kalau disuruh gendong gue siap kok ini. Grecep banget sih main pengen gendong aja. Gue masih bisa jalan sendiri kok. Terus lo butuh bantuan apa dong? Tadi kayaknya gawat banget. Emang gawat. Hah, satpam. Dari belakang Rini muncul seorang satpam yang kelihatan kesusahan membawa dua koper dan satu backpack. Huff, ini kopernya ya, Neng. Oh, thank you, Pak. Tolong taruh di situ aja ya. Buk, terdengar keras suara koper yang baru aja ditaruh ke lantai oleh satpam itu. Jir, keras banget. Rini bawa gapura atau apa dah ini? Udah ya, Neng. Saya mau balik ke pos. Iya, Pak. Thanks ya. Sama-sama, Neng. Tapi sebelumnya saya boleh ngomong dulu nggak? Iya, ngomong aja, Pak. Satpam itu tiba-tiba menatap lo tajam. Lah, kenapa nih? Tiba-tiba nggak enak gini feeling gue. Kamu tuh jadi cowok nggak ada tanggung jawabnya banget sih. Udah tau dari tadi dicariin malah baru nongol sekarang. Kasian kan, Neng. Ini bawaannya banyak. Untung ada saya, jadi bisa saya tolongin. Rela saya mah punggung encok gara-gara koper isi gapura ini. Saya mana tau kalau dia kerepotan bawa barang. Orang dianggapi jangan ngelawan kalau dibilangin orang tua. Iya, maaf. Kenapa jadi gue yang kena sih? Satpam itu lanjut marah-marah di depan lo. Ngerti kamu? Iya, ngerti. Nggak akan saya ulangi lagi. Bagus kalau udah paham. Bawain itu kompor sampai kamarnya kalau perlu. Ya Pak, siap. Satpam itu pergi sambil masih kedengeran ngedumel sendiri. Apes amat, malam-malam diomelin Satpam. Udah kayak ketahuan pacaran di kebon kosong aja gue. Enak nggak malam-malam dapet siraman rohani? Syok dikit sih. Nggak salah apa-apa tau-tau kena semprot. Lagian itu si bapak giliran sama lo galak banget. Tapi giliran sama gue baik banget. Ah, nggak tau ah. Udah nggak usah dibahas. Kayaknya untuk sementara waktu. Gue nggak mau ketemu Satpam dulu deh. Trauma. Hahaha, lebay banget sampai trauma gitu. Terguncang kesehatan mental gue. Eh, ini barang-barang lo udah semuanya kan? Iya, udah kok. Tolong bawain ya. Lo menetap koper dan backpack yang tergeletak di lantai. Satpam yang tenaganya gede aja sampai ngeluh. Apalagi gue nih. Kenapa ragu gitu? Lo nggak bisa. Eh, bisa kok bisa. Ya kali ngangkat segini doang nggak bisa. Gampang ini mah. Yaudah, tolong ya. Iya. Lo mencoba mengangkat backpack Rini? Anjir, berat banget. Padahal kelihatannya kecil tasnya. Tapi kalau backpack doang masih bisa ini. Dengan susah payah lo menaruh backpack Rini di punggung lo. Sekarang baru tantangan yang sebenarnya nih. Semoga nggak berat-berat banget. Lo mencoba menarik dua koper ini tapi nggak berhasil gerak sama sekali. Buset, yang ini lebih parah ternyata. Ditarik aja nggak gerak gini apalagi diangkat. Kok lo diem aja? Nggak mau jalan sekarang. Mau kok mau. Cuma ini koper lo susah banget ditarik. Berat. Iya lumayan. Kayak lagi narik gerobak isi bocah sekelurahan. Lo nggak kuat. Kalau nggak kuat nggak usah. Kita bisa minta tolong porter atau satpam lagi. Lo bawa satu deh. Kuat cuma butuh tenaga ekstra. Yaudah deh nyerah gue. Hmm, pilih yang mana ya? Kuat cuma butuh tenaga ekstra aja. Soalnya tenaga gue habis pas tadi kena macet. Oh, lo masih capek. Bilang dong dari tadi. Yaudah kita istirahat dulu aja. Nggak usah Rini nanti lo kemaleman sampai rumah. Bener juga sih. Belum kena macet ya. Hmm. Yaudah kita langsung aja. Ini gue lagi usaha kok. Iya sebentar. Rini mengeluarkan sebotol minuman isotonik dari tas jinjingnya. Nih lo minum ini dulu. Udah gue minum sedikit sih tadi. Tapi siapa tau bisa nambah tenaga lo. Udah diminum dikit. Berarti kalau gue minum itu secara nggak langsung bibir gue sama bibir ini. Kenapa lo ketawa sendiri? Eh, nggak kok. Nggak apa-apa. Jadi, mau nggak minumnya nih? Iya, mau. Sini-sini. Lo langsung merebut minuman itu dari Rini lalu minumnya sampai habis. Wah, seger banget. Jadi gini rasa bibirnya Rini. Haus banget kayaknya lo. Langsung habis gitu. Sayang kalau nggak dihabisin. Mumpung masih berasa bi... Eh, maksudnya mumpung masih dingin. Berarti udah keisi dong tenaganya. Jelas udah dong. Ayolah. Langsung ke mobil aja. Yuk. Dekat dorongan energi dari bibir ini, kini narik dua koper bukan jadi masalah buat lo. Lo berdua jalan menuju mobil lo. Oh, jadi si cowok ini punya mobil ya. Karena si Adit kan nggak punya tuh. Motor doang. Lebih bermodal sebenarnya. Tetapi Rini yang lagi jalan di depan lo tiba-tiba berhenti. OMG. Look at... Apa ini? Ini menunjukkan salah satu toko yang ada display tas. Harganya tiga kali lipat dari harga normal. Wah. Tasnya cute banget katanya. Dia suka sama warnanya. Gradasi warna ya. Jujur aja nggak pernah lihat ini katanya di US sebelumnya. Ini pasti langka. Eh. Bisa nggak beli tas itu buat gue? Aku bener-bener mau nih. Tas itu pengen banget. Aduh. Kenapa dia ngomong Inggrisnya susah-susah gitu sih? Bingung kan gue harus jawab apa? Hello. Aku masih menunggu jawabanmu. Aduh. Kayaknya dia lagi nunggu jawaban gue. Tapi gue harus jawab gimana? Hmm. I... Yes. Maybe. I don't know. Lah. Bingung juga. Dibeliin kah? I don't know. Hmm. Kamu tidak tahu. Kamu mau ngomong apa sih? Aku tidak tahu. Lu ngomong apa Rin? Inggris gue nggak jago amat sih. Masih selevel monkey lah. Eh. Loh. Gue dari tadi ngomong Inggris ya? Sorry. Sorry. Kadang gue nggak sadar. Gue ngomong Inggris. Ah. Baru sadar dia. Hehehe. Iya. Nggak apa-apa Rin. Tadi emangnya lu ngomong apa? Nggak jadi deh. Gue mungkin beli sendiri aja. Eh. Mau beli apa emangnya? Itu. Rinny menunjuk tas di display toko itu. Buset Rin. Seriusan lu mau beli itu? Iya. Itu kan harganya bisa 3 kali lipat dari harga normal. Iya. Tahu. Tapi itu lucu. Sayang uangnya mending ditabung. Lucuan Regen. Kok ada Regen sih stand up comedy? Di pasar Senin banyak yang lebih lucu. Si Rinny ini boros banget ya. Pikir-pikir ya. Ini aja. Dan udah pasti jauh lebih murah juga. Hah? Pasar Senin? Itu apa? Loh. Lu nggak tau pasar Senin? Nggak tau emang itu apa sih? Brand baru dari Indo. Beda banget kelasnya. Tempat beli barang-barang second. Pas di Indo lu SMN-nya di desa ya? Wah lu belum jadi pecinta fashion sih. Kalau nggak tau pasar Senin. Itu tempat beli barang-barang second gitu deh. Ada baju, celana, rok, jaket, sepatu, tas, koper, lemari juga ada kalau lu mau mah. Oh tempat drifting maksudnya? Bukan. Kenapa jadi drifting sih? Kalau mau nge-drift mah di sirkuit. I said drifting bukan drifting. Drifting tuh belanja barang-barang bekas kayak yang lu sebutin tadi. Eh berarti gua salah denger. Salah denger apa emang baru tau kalau itu disebutnya drifting. Ya dua-duanya sih. Tapi seriusan deh Rin. Mending beli di pasar Senin lebih murah. Ah nggak apa-apa deh. Gua beli disini aja. Tasnya lucu banget soalnya itu. Tunggu ya gua beli dulu. Rinie langsung berjalan menghampiri toko itu lalu membeli tas yang dia maksud. Setelah itu dia kembali dan memberikan tas itu pada lu. Tolong sekalian ya. Iya Rin. Saat rini sudah berjalan di depan lu, lu melihat price tag yang masih tergantung di tas itu. Anjir 4,5 juta. Gila tas kecil ini harganya segini. Eh kenapa? Eh nggak apa-apa kok nggak apa-apa. Yuk lanjut jalan aja yuk. Gila gua ngajak jalan anak sultan. Enteng-enteng banget ngeluarin 4,5 juta. Lu berdua pun kembali berjalan menuju mobil lu di parkiran. Ini sih cuma jadi tukang angkat barang doang. Coba kita lihat mobilnya apa nih orang nih. Sesampainya di mobil lu berusaha untuk masukin semua tas dan kopernya ke dalam bagasi mobil. Ayolah tinggal satu lagi. Dah. Semoga nggak jebol mobil gua. Setelah mengelap keringat lu, lu pun langsung masuk ke dalam mobil. Lu ngeliat rini yang lagi duduk santai di dalam mobil sambil scrolling hape. Hei udah kelar? Yaudah yuk anterin ke rumah gua. Rasanya kayak gua beneran jadi supir nih. Hah yaudah kasih tau lokasinya dimana. Lu nyalain mobil lu dan langsung pergi dari tempat parkiran menuju rumah rini. Oke ketemu lagi sama mama rini kayaknya nih. Karena ini weekday dan jam pulang kerja juga jadi jalanan macet banget. Aduh pake macet lagi. Kok setirnya setir kiri ya? Namanya juga Jakarta jam segini mah pasti lagi sibuk-sibuknya. Emang lu buru-buru? Enggak sih masih ada waktu 4 jam lagi. Mau ngapain 4 jam lagi? Ada kerjaan yang harus gua lakuin? Emang di Indo juga lu ada kerjaan? Kerjaan apa yang nggak bisa nunggu itu Rin? Emang lu kerjanya ngapain Rin? Kita tanya aja deh. Bukan kerjaan yang serius gitu. Kerjaan gua agak beda dari yang biasanya sih. Beda. Kayak lu main NFT gitu cryptocurrency. Ya nggak gitu juga kali. Kerjaan gua ini tuh berhubungan sama kamera. Eh kamera? Terus perlu microphone sama webcam. Oh ini dia mau jadi YouTuber ya. Mic sama webcam? Pada intinya orang-orang bakal suka banget deh kalau nontonin gua. Suka. Jangan-jangan yang dia maksud tuh. Rini Live 18 di OnlyFans. Dia udah mikirnya kejauhan. Di YouTube kali. Bisa dibilang gua ini lagi jadi mentor buat anak-anak junior high school gua di US. Sekarang hampir tiap malem gua ngisi materi lewat live webinar. Oh anjir gua kira lu live di? Eh kayaknya yang ini harus gua rem deh. Live di mana kok berhenti ngomongnya? Nggak kok. Nggak di mana-mana. Apa sih? Pasti ada yang lu tutupin nih. Anjir dicacer terus. Gua harus alihin pembicaraan. Soal ngeriang kemarin lu bawa nggak? Lu udah hubungin temen lu itu. Cuaca cerah ya. Ini aja. Jarang-jarang nih di Jakarta secara ini kalau mal jeduar tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar. Apanya yang cerah? Orang tadi pas di pesawat aja udah kelihatan agak mendung kok. Tuh malah petirnya kenceng banget. Iya juga sih. Bego gua nggak liat langit dulu. Kayaknya bentar lagi bakal hujan deres nih. Keliatannya sih gitu ya. Duh pasti enak banget kalau nanti pas hujan makan sebelak. Hmm sampai rumah gua mau pesen sebelak ah. Suruh bikin sendiri. Ajakin makan sebelak atau masakin sebelak? Kita ajakin aja kali ya. Gimana kalau kita makan sebelak dulu? Makan sebelak dimana? Di tempat langganan lu itu. Tapi itu masih jauh banget dari sini. Emang keburu ini aja kita masih kena macet? Dua jaman lagi gua harus live loh. Yaudah kita cari yang deket sini aja. Yaudah. Next time deh. Pasti keburu. Nggak segitu jauhnya kok. Yaudah deh. Tapi kalau nggak keburu jangan dipaksain ya. Oke siap. Rini pun memberitahu warung sebelak langganannya. Kita makan sebelak dulu. Ya ini tempatnya si Adit sama si Lala juga nih. Makan sebelak disini. Satu jaman kemudian lu berdua udah sampai disana. Si Rini juga sempat dibawa kesini kan sama si Adit. Nah kan keburu. Bener kan ini war. Ah akhirnya kesini lagi setelah sekian lama. Aku sungguh merindukan tempat ini katanya. Aduh warga US bisa sumringah juga pas ketemu warung sebelak. Lucu banget sih. Yuk ah langsung masuk aja. Hilir lu udah netes tuh. Nggak kok nggak netes. Yaudah yuk ah masuk. Lu berdua pun masuk ke warung sebelak itu. Setelah duduk kalian langsung memesan. Rin lu yakin mesen yang level alam semesta? Bukannya lu biasanya sampai level dewa doang ya? Yakin kok gue udah lama banget nggak makan pedas soalnya. Hari ini mau makan yang pedas banget. Aman tuh perut lu. Yang level dewa aja sih. Kalau masuk RS gue nggak tanggung jawab ya. Jangan sampai salah nih. Lumayan jauh nih ngulangnya nih. Aman tuh perut lu. Aman kok tenang aja. Lambung gue udah kangen cabai Indonesia nih. Nggak lama pesanan kalian berdua pun sampai. Seblak pesanan ini terlihat sangat mengerikan dengan kuah yang merah pekat. Buset ini mah sambal dikasih seblak. Bukan seblak dikasih sambal. Sampai merah banget gitu kuahnya. Wah ini pasti enak banget nih. Gue nggak yakin Rin kuahnya aja sampai merah pekat gitu. Kalau di kartun mah sendok pasti meleleh pas kena kuahnya. Hahaha itu mah kartun. Kalau ini gue yakin pasti enak banget. Apanya yang enak dah nyiksa itu mah. Kalau enak nih kayak punya gue nih. Justru punya lu yang nggak enak. Masa seblak pucat banget gitu kayak bubur bayi. Ya ini justru yang paling pas enaknya. Ah enggak seblak gue paling enak pokoknya. Yaudah deh iya. Lu pun mencicipi seblak lu begitu pula dengan Rini. Fih bener kan enak banget. Hujan-hujan gini makan seblak pedas yang panas. Gue jadi inget jaman dulu. Kenapa emang jaman dulu? Iya jaman gue SMA disini. Lumayan sering lah gue kesini sama dia. Cowok yang mau lu kasih surprise itu. Iya. Sebenernya dia juga sih yang ngenalin gue sama sebelak. Beruntung banget gue bisa dikasih tau ada makanan seenak ini. Enjir berasa jadi badut gue. Makanya sama gue. Tapi yang dibahas malah dia. Kasian. Kalau ada dia pasti sekarang dia lagi panik nih. Lihat gue pesen sepedas ini. Kayaknya lu kemana-mana seringan sama dia ya. Gue nggak pernah dengar lu cerita soal temen cewek di SMA selain dia. Oh iya si Rini nggak ada temen. Di SMA lu nggak ada temen lain selain dia? Iya si gue di SMA nggak ada temen lain selain dia. Bahkan di momen-momen akhir gue pas SMA di Indo. Gue malah kena bully. Selama gue kena bully itu dia selalu nemenin gue. Sampai akhirnya gue berangkat pun dia yang nemenin gue. Pantes dibahas mulu. Kenapa lu dibully? Gue jadi penasaran sama dia. Pantes dibahas mulu. Ternyata emang seberjasa itu ya buat lu. Kalah telak sih ini gue. Nggak ada kesempatan kayaknya. Udah ah nggak usah dibahas. Lagian kan sekarang gue kesininya sama lu. Ngapain jadi bahas dia sih? Mending bahas lu aja deh. Lu kapan turnamennya? Masih agak lama sih. Bulan depan lah. Wah dikit lagi sih itu. Persiapannya udah gimana? Ya masih latihan terus setiap hari sih. Tapi ini cowok nggak ada namanya ya. Bingung juga. Tinggal sempurnain beberapa strategi aja. Emang main game pake strategi juga? Bukannya tinggal main doang. Kalau lu main buat fun sih iya bener tinggal main doang. Kalau gua kan buat nyari duit. Harus nyiapin strategi biar menang lah. Hmm bener juga sih. Itu turnamen lu disiarin nggak? Live di Youtube kok. Ah nanti gua nonton lah. Kasih tau linknya ya nanti. Seriusan lu mau nonton? Iya gua pengen liat pas lu main sejago apa. Siap nanti gua kasih linknya. Lu berdua pun melanjutkan makan. Rini pun mulai berkeringat. Karena sebelaknya kebangetan pedas. Suruh berhenti makan dulu. Lapin keringatnya. Ambilin tisu. Kita lapin keringat dah. Lu mengambil tisu lalu mengelap keringat di keningir ini. Keringat lu sampai banyak banget gini. Kayak orang abis ngangkutin pasir. Hehehe makasih ya. Pedas banget soalnya ini. Kalau lu aja sampai bilang pedas banget berarti udah nggak bisa kemakan sama gua mah. Iya tapi pedasnya tuh pedas yang enak. Mau coba nggak? Kayaknya enggak deh. Lu mau bunuh gua. Gua masih sayang lambung sih. Kayaknya enggak deh. Liatnya aja udah ngeri. Ya padahal enak banget. Dikit aja nih dikit. Rini menyendok sedikit kuah sebelak miliknya lalu menyendorkannya ke arah lu. Eh ini Rini mau nyuapin gua ya? Cobain aja dikit ya. Beneran dong dia mau nyuapin gua. Kesempatan emas nggak boleh dilewati nih. Nih cobain nih dikit. Semoga nggak kenapa-napa. Yaudah boleh deh. Lu pun membuka mulut lalu Rini mulai menyuapin lu. Wah gini tuh rasanya disuapin cewek idaman. Rasanya eh. Lambunan lu terhenti begitu kuah sebelak itu menyentuh lidah. Wah pedas. Eh? Anjir pedas banget. Wah tolong. Eh langsung minum ini minum. Baru aja lu meminum air yang diberikan dari ini lu langsung menyemburkannya. Wah panas. Lu ngasih air apalah. Haram rapi sih panas banget. Eh itu biar pedasnya cepet hilang. Kalau minum air dingin malah tambah pedas kan? Makanya gua kasih air hangat. Wah gua butuh yang manis-manis. Bang. Estai manis banget. Satu dong bang. Gak lama kemudian es teh manis banget pesanan lu dateng. Lu langsung minumnya sampe habis. Eh gimana? Lu gak apa-apa kan? Aman Rin. Cuma kayaknya lidah gua mati rasa. Ya ampun. Sorry ya. Gua gak tau lidah lu sensitif banget sama pedas. Enggak kok ini bukan lidah gua yang sensitif. Tapi emang sebelak lu yang diluar nalar pedasnya. Mau gua pesenin teh manis lagi. Enggak usah Rin. Cukup kok ini kayaknya. Mending kita habisin aja sebelaknya sekarang. Habis itu kita langsung ke rumah lu. Hmm. Iya deh. Sorry ya. Lu berduapun melanjutkan sesi makan sebelak sampe habis. Setelah itu kalian jalan lagi ke rumah ini. Sub indo by broth3rmax